What's up gue Arief, balik lagi di channel Ariefing dan hari ini gue mau ngecek kerak mesin dari pemakaian ini Valvoline High Performance 2 Cycle Injector Lubrikan temen-temen, ini gue udah pakai sampai habis, 1 botol habis, nah ini kurang lebih mungkin ada sekitar 3 minggu sampai 1 bulanan temen-temen, pakai oli ini kayak gitu, nah karena ini dikelaten jadi gue tuh makainya tuh ini temen-temen lebih sering ke area gunung kidul, ke area pegunungan gitu temen-temen jadinya ya borosnya tuh boros bukan karena jauh, tapi karena putaran mesinnya tuh lebih sering naik temen-temen yaudah gue bongkar dulu temen-temen kemudian untuk kerak di bagian head pistonnya, ini kayak gini ya temen-temen ini permukaannya halus banget temen-temen, halus banget nggak ada pasir, nggak ada sesuatu yang kasar gitu, nggak ada temen-temen bener-bener halus banget, jadi tetep berkerak tapi halus banget kalau kalian lihat disini, ini ada keraknya temen-temen, tapi dia halus banget nah ini kalau dikerak, ya berkerak, dia berkerak, cuma dia gampang, ini gampang pecah temen-temen kayak renyah gitu loh, kayak crispy banget nih, tuh kayak gitu, dan keraknya lumayan tebal menurut gue, wajar lah ya orang satu botol ini wajar banget untuk head piston setebal ini, menurut gue lumayan tebal dan masih termasuk wajar temen-temen karena dia satu botol, ya gitu, dan yang keren sih, ini bisa mulus begini temen-temen bisa mulus banget, tuh ini kerak di bagian head pistonnya, kemudian kita pindah ke bagian busi temen-temen ini, ini gini, untuk businya temen-temen ya, untuk businya kayak gini ini, bersih apa enggak bang, kotor apa enggak bang mana sih gak kelihatan, nah ini temen-temen ya ini menurut gue, lumayan bersih temen-temen, lumayan bersih nah ini bagian pinggir-pinggir ini juga ada, kayak pasirnya temen-temen, bagian pinggirnya itu nah itu, itu ada pasirnya dan dia kelihatan basah ya temen-temen ya, ini basah di bagian pinggir-pinggirnya itu basah banget dia berpasir dan becek, nah gitu, ini, ya tuh, becek banget karena memang terakhir ini gue kasih 10 ml per liter bensin kayak gitu 10 ml per liter bensin, ini cukup basah tapi di bagian kepalanya itu ujung, apa namanya ujung antara topi dan kepalanya itu dia cukup, cukup bersih temen-temen, cukup bersih untuk di bagian ininya ya topinya cuma di bagian sininya tadi basah lumayan basah dan juga ada pasirnya temen-temen kayak gitu dan ini masih wajar banget, masih wajar banget untuk pemakaian satu botol ini bisa gue bilang cukup bersih temen-temen dan mungkin ini kalau gue gaspol lagi, mungkin bisa lebih bersih lagi karena terakhir gue pakainya santai kemudian head blocknya seperti ini temen-temen tuh, bisa kalian lihat ini menurut gue bersih banget temen-temen bersih banget ini bersih banget ini malah ini putih ya, ini putih dan di bagian atasnya doang ini ada eh, dan dia lunak banget ya, ada gosongnya tapi lunak banget temen-temen lunak banget nih, ini bahkan gue pake tangan aja tuh tuh, ini gue gak pake tenaga ya tuh, digosok-gosok doang dia udah ngilang temen-temen tuh, ini bersih banget ya temen-temen ini bersih banget bagian tengahnya nih bersih banget tuh, bersih banget dan ini digosok pake tangan doang, bersih temen-temen hilang dia kotorannya dia gak berkerak, gak berpasir dan juga hanya sedikit gosong dan gosongnya itu pun digosok pake tangan udah hilang temen-temen kayak gitu ya dan menurut gue untuk pemakaian satu botol satu botol dan sering gue kasih boros satu botolnya satu liter ya ini menurut gue sangat bersih sangat bersih kayak gitu ya temen-temen, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasa ya temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya hmmm 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 hmmm